Penerapan etika tentunya yang paling penting adalah kepada pelanggan, kepada konsumen, itu yang paling penting. Selain pelanggan juga, kita juga harus beretika kepada internal kita, misalnya kepada karyawan, pegawai, bagaimana kita memperlakukan pegawai kita dengan baik, bagaimana kita memperhatikan aspek-aspek pendapatan pegawai, kemudian pengembangan SDM dan lain sebagainya, seperti itu. Bagaimana menerakkan bisnis kita itu biar maju dari kita sendiri. Kita dulu harus beretika dulu, kita harus bermoral dulu sebelumnya, baru akan meluas ke lingkungan sekitar kita. Kita beri kesempatan dia, ilmu-ilmu yang sifatnya dia bisa gapai untuk harapan dia masa depannya. Karena kalau karyawan tidak selalu dia sama kita. Kalau produknya halal, ya semuanya etika bisnisnya akan berjalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.